Intro 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 Hello Art, welcome back with me and the KeiKar and we are BFB Okay guys, jadi sebenernya ini project yang cukup udah lama diambil kemarin dan sempet jogrok, jadi hidupnya jogrok terus juga, banyak banget mobil jogrok disini 1,2,3,4,5,6,7,0, ada belasan kali, nah terus di Instagram nih mulai rame ya gue liat-liat ya Karimun ya, dan harganya juga Karimun nih bisa dibilang melonjak ya, melonjak banget gitu jadi gue putuskan untuk melanjutkan project ini gitu, jadi kemarin sebenernya kenapa di jogrokin tuh ada part mesin yang rusak gitu guys, nanti gue bahas gitu dan sebenernya ini hitungannya bahan banget, karena mobilnya saya bilang jogrok lama juga sebelumnya, dan PRnya lumayan banyak nih mobil nih, tapi ya dengan segala persiapan dan spare part yang sebenernya masih banyak banget udah sudah deh gak spol, apalagi bokap gue mendukung gitu, bokap gue seneng banget nih mobil, jadi yaudah kita gak spol akhirnya gitu oke, jadi gue bahas lagi mobilnya, ini mobil cukup lumayan banyak PRnya, pasti body ini kacau banget, mungkin nanti kita pilih-pilih poles-poles, pad-pad terus bagian kaki-kaki juga bisa dilihat nih udah, udah, tuh showbiker aja goyang, nanti mungkin kita harus beli support showbiker dan segala macemnya, tire road segala macem, terus ini pelek, udah sampai ngelotok catnya, ini kaki-kaki ya, pokoknya gue bahas dulu kaki-kaki, ini pelek sih kebetulan, kemarin nemu di gudang, jadi nanti gue mau pasangin lagi di cat dulu, nanti mungkin di next video, sekalian kita update modifnya ya sekarang kita restore dulu mobilnya biar bisa jalan gitu, oke, terus untuk kondisi body, ya ini gue puterin dulu, kacau segala macem, handle segala macem, ini rusak nih kacau deh terus nih, tangki bensin mukanya harus diketok, gitu, baru ditarik, padahal ini ada tarikannya, cuman ini setelannya udah ngacau banget, nanti kita lenerin, terus untuk interior yah, udah lemah, ini tadinya bekas diaw-diaw-in kayaknya nanti mungkin ini gue mau tutup dulu, bikin baru terus ini karat-karat, nanti gue mau take out semua dulu, joknya bersihin, terus dianti karat aja dulu deh bawahnya yang ada yang bolong di lasin, pokoknya ini projectnya sambil jalan nih, mobilnya nggak yang ditinggal gitu project sih santai-santui terus ya gini-gini nih, karat-karat, ini parah banget nih guys bisa dilihat, kacau ini ada tutup aqua lagi ini kacau banget terus nih bahan serapnya udah nggak ada kunciannya tapi masih dapet dongrak dan kunci roda lumayan ini filter lagi dibuka mesinnya ini jok belakang ada, cuman lagi dilipet yang gue seneng, ini joknya bahannya Mas Yori kita lihat nah bahan joknya Mas Yori semua setir masih Yori setir juga nih kayaknya harus ganti ya kalau nggak di retrim aja cuman kayaknya gue pengen gantiin aja masih banyak setir di bengkel gue pasanginnya ya terus ini power window nyala, cuman tombol yang kanan ini rusak bisa dilihat yang kiri, yang kiri udah di custom ini udah pake yang punya universal gitu tuh tuh kayak gini, cuman udah dibeliin nih udah dibeliin yang baru nanti gue mau pasang tuh, jadi Yori lagi tuh harusnya gini jadi kayak gini oke, begitu terus head unit gue dapet nyolong dari E30-nya Alvin yang akhirnya di Yori-in pake pake Blaupang lagi bukan Blaupang apa itu ya bukan Blaupang apa itu ya oh iya pake Blaupang lagi terus pake Cobra segala macem, nah ini Pionier gue udah pasang lihat ini tuh udah pake Pionier lagi terus speaker-nya pake Pionier juga ini beli baru speaker-nya soalnya tetep harus ada suara-suara karena suaranya goib banget di mobil jadi yang pertama kali gue pasang warnin audio jadi audio udah gue pasang nah ini nih mesin mesin PR-nya banyak ya lumayan pertama AC udah ga jalan gue harus bawa ke tepung AC nanti terus ini filter tadi sekalian ganti gue mau cat E30 juga covernya terus kalo kalian liat ini ada yang mengkilat sekali satu DG itu water pump, jadi water pumpnya jebol nah ini ini yang lamanya nih udah ga muter udah bunyi parah udah jelek banget water pumpnya kemarin overheat mobilnya jadi nah itu yang gue bilang jadi perfect mesin yang rusak itu water pump akhirnya udah diganti baru nanti sekalian mau ganti fan belt segala macem nih fan belt mau gue ganti kemarin busi sih udah baru oli udah baru seharusnya abis ini sih mobilnya ready to go lagi ya ini kaki-kaki nanti kita tes jalan sekalian tes jalan mungkin di next video sekalian ganti pelek karena peleknya juga nanti mungkin serada nongol pelek yang baru itu peleknya sih kacrut juga udah pelek tua nemu di gudang nanti gue mau cat dulu jadi ya masih banyak airnya aki baru water pump baru oli baru mungkin nanti di cek-cek lagi segala paking-paking kalo ada yang jelek diganti dulu ini selang radiator tutup radiator gue pengen ganti ini udah getaks banget parah udah sampe karatan ah kacau deh pokoknya cuman gue hubung ngeliat entusias karimun di instagram segala macem dan mengingatkan gue kepada kakak kedua gue dulu yang dia bisa sampe ngedrug pake mobil gitu jadi ya tapi disini wagon R sih ini mesin standar pasangin mesin wagon R ya harusnya ya turbo ya oke gitu oke untuk konsepnya nanti mungkin agak-agak kreli look ya agak kreli look gitu cuman gue pengen cobain ke stance dulu atau meaty gitu gue masih gatau deh yang pasti gue kemarin liat ada yang dibikin 2 tone keren banget tapi 2 tone nya dia sampe sini doang use body molding ini set gitu mungkin gue 2 tone kaya delika kali nanti atau gimana pokoknya konsepnya banyak banget lampu lampu kebetulan nih part-part nya gue punya banyak di rumah juga karena dulu kakak gue pake pada ganti-ganti kayak grill-grill nih gue ada nih di rumah nanti gue ganti grillnya terus ganti lampu fog lamp gak tau masih ada gak kalau gak ada ya mungkin ini gue ratain aja terus nanti bikin fog lamp gitu spoiler dulu juga ada spoiler wagon R temen gue harus cari dulu terus katanya sih musimnya itu tarimu dipasangin wiper belakang sih what nanti gue mau pasang juga dah masih banyak kan pereh yang pasti nih gue harus bikin mobilnya stop and go nya enak banget sebelum dimodif karena kalau udah ganteng-ganteng gak bisa jalan gak buat apa gitu jadi mungkin itu ini lampu mau gue coba polis dulu sebelum diganti ini lampunya udah kuning banget kalau malem udah kayak lilin lampunya jadi udah gak keliatan apa-apa ini harus ganti check out tapi gue pernah lihat juga nih gue gak tau namanya apa boleh komen di bawahnya ada lampu karimun yang isinya bulet kayak jimney gitu terus ada bulet lagi Sen itu mahal banget harga 3 juta setengah cuman gak tau itu mark apa dan emang tipe karimun apa gitu gue kayak posi itu tapi ini juga nanti bulet gitu kayaknya mungkin itu juga lucu ya kalau misalnya ini gak bisa diselamatkan kalau bisa ya mungkin pake ini dulu karena sebenernya ini price budget banget emm modifannya dan pelek apa segala gue juga pake yang gue pasangin yang ada nemu di gudang aja nih semua barang Alvin gue masukin sini aja bodo amat hehehe boy gitu kayaknya nih tadi gue liat ada mesin grandis yang hijau tadinya kan sekarang pake mesin E4 masukin mesin grandis kali jadi 2400 gitu hehehe gak muat tapi hah jadi ya mungkin gue pengennya sini gak sampai jogrok ya karena gak kebanyakan mobil jogrok disini jadi ini harus diselamatkan banget mungkin kayak kaca gini nanti gue ngepolesin kaca film mungkin ganti atau gak usah pake kaca film jok sih pengennya pake Recaro pengen banget setir pengennya pake Nardi kebetulan Nardi disini semua nanti kita pasangin aja kali ya diem-diem gitu oke pokoknya ya buat yang kepo-kepo segala macem kita punya 7 instagram link ada disini buat yang mau liat foto-foto detail semua pekerjaan kita jangan lupa juga art season 2 udah keluar langsung di cek aja dan jangan lupa juga subscribe dan komen buat kalian yang mau liat project lebih banyak lagi jangan lupa gitu pokoknya ya mungkin ini konten karimun mulai berlanjut dan mungkin banyak konten karimun lagi buat kalian mudah-mudahan rame nih perkarimunan duniawi di Indonesia karena ini mobil sebenernya unik banget dan bisa dibilang mulai jadi culture ya karimun gitu jadi gua mau mengikuti culture nya gitu yah mungkin tau dari topik begini dulu tadi ada video pengerjaan ini juga soalnya tadi ini mesin sampai ada yang dilas-las karena bautnya ada yang selek kemarin terjadi di rumah tuh ada satu yang gak bisa dibuka bautnya jadi akhirnya dibawa kesini lagi jadi harusnya sih dia pakai jalan kemarin gak ada water pump ya cuma terpaksa deh gitu oke jadi thank you for watching and be the best on earth see you guys terima kasih terima kasih